Intro Bantul sebagai poros peradaban Mataramislam memiliki banyak peninggalan, salah satunya adalah kuliner. Mengenang kejayaan Mataramislam di Kota Gede digelar kegiatan Pasar Lawas Mataram. Pembukaan dilaksanakan pada Jumat malam 26 Agustus 2022 oleh Bupati Bantul Abdul Halim Musli. Sampai 28 Agustus 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Acara yang digelar selama 3 hari hingga Minggu 28 Agustus mendatang ini berlokasi di halaman Masjid Mataram Kota Gede. Bupati Bantul Abdul Halim memberikan apresiasinya kepada masyarakat jagalan, karena kekompakan dan semangat gotong royongnya, acara Pasar Lawas Mataram dapat digelar dengan meriah. Acara ini juga dipandangnya sebagai wujud pelestarian budaya Adiluhung. Ya, hari ini saya berada di kompleks Masjid Kota Gede, di Markam Kota Gede, dan di sini hari ini disenggarakan Pasar Lawas Mataram, yang merupakan event yang luar biasa. mengingatkan kita kepada kebudayaan kuliner, kebudayaan kesenian yang ada di Kota Gede, di Masa Lampong. Pentingnya event ini adalah kembali mengingatkan kepada generasi muda kita dan anak-anak kita tentang adanya kebudayaan intangible, kebudayaan tak benda, yang ini harus terus kita uri-uri, supaya kita tidak kehilangan identitas sebagai warga Kayuk Yogyokarta Hati Nikran. Dan saya mengapresiasi Pak Lura, dari seluruh pamong, serta karang taruna, yang hari ini kompak, bersatu, punya semangat yang sama, bagaimana kebudayaan kita ini. Terus di uri-uri, ya melalui event-event seperti ini, sehingga akan terjadi kebangkitan kembali budaya Adiluhung kita. Meski sempat tertunda akibat pandemi, tahun ini pasar lawas Mataram dapat digelar untuk kelima kalinya. Gona Santoso, ulah jagalan menyebutkan, sejumlah 40 gubuk lapak tahun ini disiapkan. Jumlah ini meningkat dari penyelenggaraan sebelumnya yang hanya 30 gubuk. Antusiasmu masyarakat cukup tinggi, dapat dibuktikan dengan transaksi pada penyelenggaraan sebelumnya yang mencapai ratusan juta rupiah. Pedagang mulai menjajakan aneka jajanan lawasan seperti ronde, aneka jenang, gudek, bakmi letrek, adrem, klepon, cenil, dan lain sebagainya dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Selain pengunjung diajak bernostalgia dengan sajian kuliner lawasan, mereka bisa menikmati aneka pentas seni di panggung utama seperti orkes, karawitan, dan tari tradisional. Terima kasih telah menonton!